Di balik ini ada oknum Jaksa Agung. Karena saya bilang, saya mau bongkar boroknya Jaksa Agung saat itu. Nah, yang sudah saya bongkar waktu itu sampai General Bintang 2 dicopot. Ada bukti dia punya swap 500 juta. Itu terbukti. Udah sampai di sidang etik, dicopot orangnya. Polisi itu sudah diajarin ya gimana cara dia neken orang meres sebanyak mungkin. Anak buah itu nggak mungkin terima duit tanpa perlindungan dari atasan. Polisi-polisi itu yang terima judi online itu kenapa kok nggak ada? Junturungan ya maksud saya, coba dong kejaksaan tangani dong. Jadi semua minta duit pak. Mau jaksanya, mau hakimnya, semua itu ya money talk. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih. Netizen, ini sahabat kita semua. Bung Alvin Lim, selamat datang. Apa kabar pak? Alhamdulillah, harusnya saya menyapa. Bung Alvin Lim ini pengamat hukum dan lawyer yang sangat berani. Bung Alvin Lim, ini kan kita itu tiba-tiba aja ya melihat kok aparat penegak hukum kita ini sepertinya berjalan tidak sebagaimana mestinya ya. Kadang-kadang kita bisa menduga-duga bahwa aparat penegak hukum kita itu sebenarnya dikuasai atau diperintah oleh penguasa. Sehingga penegakan hukum law enforcement yang dijalankan itu adalah law enforcement yang tidak berkadilan. Tapi lebih kepada law enforcement titipan ya. Kasus ini bisa jalan kalau dititip dari penguasa. Kasus ini tidak jalan karena ada intervensi. Kalau kita ambil contoh nih misalnya. Kejaksaan kan baru-baru ini kita sebenarnya takjub juga melihat ketika dia melakukan penangkapan ya. Terhadap pejabat mahkamah agung yang di rumahnya didapat uang kurang lebih 1 triliun dengan emas 51 kilogram. Kita hampir bangga kita lihat kan. Tapi ternyata tambah kesini tambah ngawur ketika dia menetapkan Tom Lembong yang kita lihat ini kok perkara kasus yang di tahun 2015. Dan belum lagi kalau kita bicara alat buktinya ini semuanya ngawur kalau menurut saya. Apa yang sedang terjadi di kejaksaan ini Bu Nalvin, aparat penegak hukum? Pengalaman Bu Nalvin kan ini biasa berhubungan dengan aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, pengadilan. Apa yang sedang terjadi ini? Apakah memang aparat penegak hukum kita ini itu dikendalikan? Atau boleh dikatakan dia jadi bodyguardnya penguasa? Jadi Bang Abraham, hal yang sepele ya. Sebenarnya ini saya sudah pernah teriak dan sudah pernah saya umumkan ke masyarakat melalui podcast saya yang berjudul Kejaksaan Agung Sarang Mafia. Oh iya iya. Jadi saya ada podcast waktu itu serial 1, 2, 3 ketika saya bilang saya mau bongkar makin lama makin ke atas. Dimulailah kriminalisasi terhadap saya waktu itu Bu. Jadi hal yang sama dengan Tom Lembong ini, kasus yang sudah 9 tahun, dia kolek-kolek lagi, bahkan lebih parah lagi kalau kasus saya ini sudah pernah disidangkan. Oke. Di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, MA. Udah ada putusan MA, inkrah. Oke. Eh dia sidangin lagi di PN. Kacau betul ya? Kasus yang sama, kacau. Jadi. Padahal harusnya nebis dan idem. Harusnya nebis, gak bisa seseorang itu disidangkan 2 kali terhadap kasus yang sama. Tapi ya ini dia yang tadi Bang Abraham bilang. Karena kenapa? Ada penguasa. Di balik ini ada oknum Jaksa Agung. Karena saya bilang, saya mau bongkar boroknya Jaksa Agung. Oke. Saat itu. Nah, yang sudah saya bongkar waktu itu sampai General Bintang 2 dicopot. Ada bukti dia punya swap 500 juta. Oke. Itu terbukti. Udah sampai di sidang etik. Dicopot orangnya. Ya kan? Dan saat itu juga ada skandal yang besar. Yaitu Indosuria. Waktu itu. Indosuria itu informasinya dia memberikan 1T. Oke. Ke oknum Kejaksaan. Sehingga dia bisa lepas 3 kali Bang. Ini penjahat kelas kakap. Oke. Lepas 3 kali sampai kita demo. Kita push disitu. Akhirnya baru masuk lagi dan diponis 18 tahun. Oke. Jadi kalau yang Bang Abraham Samad bicara seperti itu. Sebenarnya saya mau nambahin dikit. Bukan cuma. Bukan cuma oknum penguasa Bang. Oke. Tapi juga oknum orang kaya. Oligarki. Jadi kalau yang bisa mengkontrol mereka itu. Bukan cuma penguasa. Kalau penguasanya misalnya lawan. Camat. Camat penguasa tapi masih kelas bawah. Oke. Lawan misalnya konglomerat kelas atas. Oke. Misalnya yang punya si Narmas. Oke. Gitu kan. Duitnya lebih gede. Ini pasti kalah. Hmm. Jadi dua aspek yang bisa mengontrol mereka. Pejabat tinggi. Oke. Dan pengusaha yang duitnya banyak. Penguasa merat ya. Betul. Saya bisa. Saya sudah banyak sekali nanganin kasus. Yang dimana kasus itu seharusnya misalnya orangnya dipenjara. Orangnya salah. Oke. Bisa dibilang bebas. Kayak yang terakhir Richard Tanur ini kan. Iya. Itu kan seharusnya orang bodoh juga udah tau. Ronald Tanur ya. Iya. Dan saya juga di podcast sebelumnya di. Itu saya udah bilang. Sebelum adanya penangkapan. Saya udah bilang ini pasti ada suap-menyuap. Oke. Gak mungkin hakim dengan akal sehat. Seseorang udah jelas. Ngebunuh. Anggap gak ngebunuh deh. Minimal menganiaya. Oke. Masa dibebas murni? Gak mungkin. Gak mungkin disitu. Impossible ya. Apalagi dia dengan sengaja nyeret. Pakai mobil dia. Hantem. Terus orangnya udah sekarat. Bukan dibawa ke rumah sakit. Malah dibawa ke apartemennya dia. Jadi dari ceritanya aja tuh. Udah ketahuan. Udah ketahuan. Dan sekarang pun kita. Seolah lah. Wah bangga. Kejaksan itu. Kita anggap hebat. Hasil nangkep kan. Tiga hakim. Siapa yang nyuapnya. Tapi bang. Sorry ya. Saya bilang ini masih tebang pilih. Kenapa? Karena. Yang mereka tangkep tuh bukan semuanya. Contoh bang. Oke. Tiga hakim. Itu gak mungkin nerima uang langsung. Biasanya dia rewat perantara. Panitra. Jadi si. Betul bang. Jadi dia gak langsung lawyer itu. Ketemu ketiga hakim. Kamu mau berapa. Kamu berapa. Kamu berapa. Koneksi dia tuh pasti panitra bang. Saya sorry ya. Saya jujur. Dulu itu saya sering nyuap bang. Dulu saya sering. Makanya kasus apa lawan siapa. Saya menang. Gampang kita menang. Orang tinggal kasih duit kok. Gak perlu otot ya. Tapi gak ngomong sama hakim. Kita ngomongnya panitra. Makan nanti. Ya bang nanti kalau udah selesai. Kita ketemuan makan yuk. Misalnya di mana. Di Senin. Sambil makan. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Minta dia. Berapa. Dia sebut. Nanti pas penyirahannya. Udah diatur. Penyirahan di sini ya. Nanti abang duduk di. Di pertigaan lampu merah mana. Saya datang di situ. Pakai naik motor ini. Saya langsung ambil. Dia bilang gitu. Jadi diambil klak. Udah jalan. Besoknya menang. Kita cuma sidang sandiwara bang. Jadi gak mungkin. Satu ya. Hakim itu bertindak tanpa PP. Kedua bang. Kalau itu adalah putusan-putusan yang berbahaya. Bagi pengadilan. Jadi contoh gini. Orang udah tahu ini salah. Tapi dia mau bikin menang. Itu ada resiko dong. Itu hakim tidak akan bergerak sendiri. Tapi dia akan minta persetujuan dari ketua PN. Saya udah banyak loh kasus yang misalnya. Saya udah ngomong sama hakimnya panitranya. Udah setuju. Minta 500 juta. Saya kasih 500 juta. Klien abang lepas. Tapi bentar. Saya minta persetujuan dulu dari ketua PN. Ternyata ketua PN bilang. Jangan Kapolda sana. Karena kita pra-peradilan. Sudah ngancem nih. Sampai ngeluarin, nurunin anggota. Gak berani ketua PN-nya. Hakimnya gak berani terima. Jadi itu ada persetujuan ya bang. Karena kenapa? Anak buah itu gak mungkin terima duit. Tanpa perlindungan dari atasan. Di situ. Jadi KPN-nya biasa kecipratan ya? Ketua PN. Dugaan saya bang. Pasti dalam keyakinan hati saya. 100% diterima bang. Jadi bukan cuma hakim yang menerima. Dan ini diperkuat dengan pernyataan KPN. Ketika pertama kali. Dia dicurigai oleh masyarakat. Dan belum tertangkap. Masih bilang. Saya menjamin integritas anggota-anggota saya. Lah lu jamin sekarang mana? Lu kalau jamin. Misalnya pakai jabatan lu dong. Lu mundur dong. Lu menjamin. Sekarang integritas lu salah. Tanggung jawabnya mana? Kalau orang luar bang. Di Amerika atau di Jepang. Itu pasti sudah mengundurkan diri. Dia sudah minta maaf. Dan mengundurkan diri. Kalau di Indonesia kagak. Pejabat-pejabatnya ya itu. Tebal kepalanya bang. Lebih gede dari kulit babi. Jadi ya. Susah lah untuk mereka seperti itu. Jadi ya udah dia diem aja kan. Besoknya dia dipindahin promosi malah. Karena ada duit. Itu satu. Terus kedua. Kita sudah tahu sendiri. Dari ibunya. Bilang. Sudah ada titipan 5 miliar untuk MA. Makanya kasasinya. Bisa diputus rendah. Tapi yang saya bingung. Sampai sekarang. Kok hakim agung di MA nya. Gak ada yang diperiksa. Aneh ya. Loh iya dong. Padahal dia sudah bilang loh. Ada titipan uang sekian. Dan itu. Ponis itu rendah banget. 5 tahun bang. Saya ajak 6 juta perak. Katanya pemalsuan. KTP. KTP. Yang mana Jaksa Agung juga KTP nya banyak. Saya ada contoh kopinya kok. Di situ. Gak ditahan dia. Siapa ini Jaksa Agung? Saya 6 tahun. Siapa Jaksa Agung? Ya Oknum Burhanudin. Oh 2 KTP nya. Oh dia kan punya istri kedua informasinya. Sama Mia Amiyati. Di situ. Jadi ada tanggal tahun lahirnya. Dia tuh berbeda. Saya ada dikasih sama wartawan bang. Oh gitu ya. KTP dia tuh ada 3. 3? Ada 3. Masing-masing domisili berbeda. Domisilinya berbeda. Kakaknya berbeda bang. Di situ. Jadi informasi ya kalau KTP banyak itu Indonesia udah sering. Kita kayak begitu. Orang kagak ditangkep. Saya dituntut 6 tahun. Sedangkan ini orang ngebunuh menghilangkan nyawa. Masa cuma 5 tahun. Kan lucu itu Hakim Agung. Agungnya dimana? Itu yang kita pertanyakan. Dan tidak diperiksa oleh kejaksaan. Berarti membuktikan teori saya. Bahwa kejaksaan ini masih tebang pilih. Jadi mereka tuh lakukan ini untuk pansos bang. Supaya dilihat ada kinerja yang bagus. Dilihat ada kinerja. Jadi kejaksaan ini dia mau menonjol. Supaya seolah-olah KPK tuh udah gak perlu. Kalau yang saya lihat. Arah politiknya. KPK itu semestinya mereka tuh cuma mau. Ah lu untuk pencegahan aja. Pencegahan dan penyuluhan ke masyarakat. Untuk gak korupsi. Tapi untuk penindakan. Kejaksaan sudah lebih bersinar. Biarkan kejaksaan. Saya lihat mengarah-arahnya ke sana. Jadi untuk membuktikan ke sana. Dan untuk supaya sebagai bukti. Bahwa mereka itu mampu. Ya inilah disusunlah. Kasus-kasus. Kasus yang memang sudah pilihan dia. Jadi kasusnya sudah diskenariokan ya. Termasuk misalnya penangkapan makam agung. Dan yang terakhir kasus Tom Lembong ya. Itu semua kasus-kasus direkayasa menurut Bung Alvin ya. Kalau bener kejaksaan punya taring bang. Saya cuma tantang kejaksaan satu. Berani gak lu bongkar. Jenderal-jenderal polisi. Yang korup. Loh iya dong. Kalau dia bisa bedah polisi itu ditangkep. Pada ditangkep-tangkepin. Saya 4 jempol. Saya acungin tangan pak. Kita cium kakinya. Loh iya dong. Berarti dia bener-bener gak tebang pilih. Oke. Saya lihat dari dulu sampai sekarang. Kagak pernah kejaksaan itu punya nyali. Untuk bedil polisi. Untuk memeriksa polisi. Dan jangan dibilang polisi itu tidak ada oknum loh. Setiap institusi pasti ada oknum. Saya gak bilang ke polisiannya jelek. Polisi ada yang bagus. Tapi pasti ada oknum. Pasti. Pasti. Nah kenapa kok oknum polisi itu tidak pernah sama sekali disentuh. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Oleh kejaksaan. Oleh kejaksaan. Padahal cerita-ceritanya kayak si Teddy Minahasa. Fedy Sambo. Fedy Sambo katanya kan ada 1 triliun tuh. Mana? Kejaksaan dong. Harusnya. Kenapa gak dibongkar? Kenapa gak dibongkar? Cuma pembunuhannya aja. Dan motifnya ini apa? Orang masih belum tahu. Harusnya kan diselidiki sampai ke akar-akarnya. Jadi saya lihat ke situ. Banyak sekali sebenarnya yang kalau misalnya contoh jadi pembela narkoba. Dan saya yakin judi online pun bang. Oke. Itu yang backup itu polisi bang. Kelas atas. Kan yang ditangkap ini pegawai kementerian kominfo. Betul. Tapi kominfo itu bang. Itu cuma kaki tangannya doang. Lapisan paling bawah ya. Judi online itu 3 bos besarnya tuh saya tahu semua. 3 bos besarnya saya tahu semua. Bisa gak disebutkan inisialnya? Oh saya udah pernah sebut bang. Ketika saya sebut saya diancem sampai mau dibunuh. Oke jadi mau saya disebut ya. Jadi saya sudah pernah sebut. Sepolisian pun juga saya sudah pernah sebut. Tapi mereka gak punya nyali untuk memberesin. Padahal Bung Alvin sudah kasih tahu polisi ya inisialnya gak ditangkap. Udah. Dan dulu saya udah bilang. Bahwa si Fendi Sambo itu dulu. Itu dia yang ngambil uang urunannya dari para judi-judi itu dia. Karena kenapa saya punya satu klien. Oke. Pak Daeng. Ya kan. Yang udah bersaksi di saya punya podcast. Dan dia juga udah pernah ditangkap karena memang nyuap. Oke. Tapi polisinya itu gak pernah ditangkap. Polisi-polisinya dia doang. Jadi dia ini suruhan dari bos judi. Oke. Untuk ngasih ke polisi-polisi. Jadi dia punya semua datanya bang. Dan kita udah sampai ngomong sampai dia diancam sama Kadif Ropam. Kadif Ropam setelah Fendi Sambo. Oke. Ada yang namanya Syahar. Oke. Nah itu saya udah teriak-teriak juga. Karena dia yang menggantikan Fendi Sambo. Untuk yang ngebelain judi-judi online. Sekarang setelah saya teriak. Dicopot lagi tuh. Ganti lagi yang baru. Tapi saya kasih tahu. Polisi-polisi itu yang terima judi online. Tuh kenapa kok gak ada. Junturungan ya maksud saya. Coba dong kejaksaan. Tangani. Tangani dong. Masa hakim mulu. Hakim kan kagak punya pasukan. Gak bawa beceng dia. Gak punya power ya. Iya. Sekali mereka kemarin ngurusin. Yang ada bersuntuhan sama polisi dikit tuh kan. Yang kasus timah kan. Bosnya BG kan. Akhirnya disatronin berimob kan. Mana cemen hilang. Bos timahnya aja sama sekali. Setelah diperiksa gak pernah jadi TSK. Si RBT. Iya. RBT itu kan bosnya. Iya. Harusnya yang bertanggung jawab ya. Lah iyalah. Masa yang diiniin cuma sekelas Harfi Muis. Harfi itu kaki tangannya bang. Gak ada apa-apa aja. Bosnya di atas. Kalau meratnya di atas. RBT pun itu dulu sebelum RBT punya TW itu bang. Perusahaan. Saya tahu semuanya. Terus itu cuma ya kan. Kalau mereka gak mau tanganin gak mau tindak percuma. Karena apa ya. Si RBT TW itu sangat kuat hubungannya sama penguasa. Jadi bisa dibilang invincible lah bang. Untouchable ya. Iya. Oke. Menarik nih apa yang Bung Alvin katakan bahwa kejaksaan ini sebenarnya. Dia hanya berani kepada orang-orang yang tidak punya kekuasaan. Tidak punya power ya. Misalnya seperti Tom Lembong seperti gitu ya. Karena kasusnya sudah dari tahun 2015. Kalau Bung Alvin lihat sendiri. Apa sebabnya kejaksaan begitu ngotot. Mentersangkakan Tom Lembong. Simple bang. Apa itu? Politik. Jadi Tom Lembong ini. Terakhir-terakhir ini dia membela Anis. Dia jadi kepala tim sukses katanya. Kepala tim sukses ya Anis. Dan yang ditakuti oleh lawan tuh bukannya dia jadi tim sukses. Karena kan udah kalah. Iya. Tetapi Tom Lembong inilah yang menyandang dana untuk bisa bantu Anis bikin partai. Itu yang ditakutin mereka. Ada partai pembanding. Jadi kasar ngomong ini kue. Sekarang ini udah rebutan misalnya antara SBY, antara Demokrat, PDIP sama Golkar. Itu sudah bisa sama Gerindra itu sudah bisa bagi-bagi kue. Dia nggak mau ada partai lain yang ikut masuk. Dibagi lagi. Bayangin aja bang kalau sekarang menterinya udah seratusan lebih. Besok kalau dapet partai lagi yang lain masa menterinya 300 orang menteri. Dan tidak punya kapasitas ya. Untuk bagi-bagi lagi semua gitu kan. Kan lucu jadi dagelan. Itu mah bukan menteri nanti. Apa itu bang? Jadi Bang Alvin lihat bahwa ternyata Tom Lembong ini dikasuskan. Karena pertama dia bagian dari tim sukses Anis. Waktu pilpres. Kemudian dia dianggap penyandang dana atau orang yang bisa mendatangkan dana. Betul. Untuk pembentukan partainya Anis. Betul. Untuk membela Anis. Dan Anis itu sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Oke. Sangat ditakuti. Karena diperhitungkan ya. Diperhitungkan dia sebenarnya. Cuma ya memang salahnya Anis. Kenapa Anis itu gak menang suaranya gak terlalu banyak. Karena dia di dalam pembicaranya pun juga seharusnya agak jaga lah. Jangan dia bilang wah akhirnya sekarang kekuasaan ada di tangan peribumi. Gitu kan. Dia keturunan Arab. Ya sama aja juga lu bukan peribumi. Kecuali lu lahir di Indonesia. Saya juga dari Chinese. Tapi saya gak pernah menganggap Cina itu sebagai negara sana. Sebagai tanah air saya. Indonesia ya. Saya malah cinta sama Indonesia sebagai tanah air. Walaupun kulit saya keturunan Chinese gitu loh. Jadi itu yang seharusnya dia bagaimana berkata-kata biar bisa merangkul gitu loh. Padahal saya sebenarnya pengen dukung Anis sebenarnya. Oke. Tapi karena Anis seperti itu saya berpikir kok agak sara ya gitu loh. Kenapa kok gak nasionalis. Oke. Menggandeng. Makanya saya waktu itu pilih Prabowo. Tapi jujur melihat apa yang terjadi sekarang. Seribu persen saya kecewa sama Prabowo. Kenapa? Walaupun ini belum berjalan bang. Oke. Kan baru berapa hari nih loh. Betul. Tapi saya sudah bilang di podcast saya sebelumnya. Kita bisa melihat bagaimana nantinya gebrakan Prabowo. Dari susunan kabinetnya aja udah. Gak usah jauh-jauh. Oke. Iya dong. Kalau saya punya general. Iya. Orang bisa lihat general saya siapa. Kalau general saya isinya maling sama orang goblok. Ya kan gak mungkin bagus saya punya grup. Oke. Kenapa saya bilang maling. Saya bilang maling karena kebanyakan disitu adalah pertama bang. Mereka itu adalah orang-orang partai yang punya konflik kepentingan. Kedua adalah mereka orang yang tidak kompeten pada kerjanya. Jadi misalnya gini. Abang Abraham misalnya sakit jantung. Iya. Saya lawyer jago lawyer. Tapi saya gak pernah sekolah tentang jantung. You sakit jantung. Mau gak yang bypass saya? Berani gak? Gak berani kan? Nah ini kok presiden memberikan ya. Ini nasib Indonesia loh. Contoh menteri hukum. Misalnya atau menteri pertahanan, menteri-menteri lain. Ke orang-orang yang gak pernah punya kompetensinya. Oke. Jadi lucu kan kalau kayak gitu. Makanya kayak kominfo. Iya. Kayak tadinya Budi Ari. Iya. Budi Ari tuh kompetensi dia di kominfo tuh apa? Mungkin ngerti teknologi aja kagak dia. Oke-oke lah kalau bikin ormas bikin apa dia jago lah. Iya kan. Tapi kan yang saya bilang gak punya kompetensi pada hal tersebut. Bidangnya ya. Nah akhirnya ketika dia jadi menkominfo, apakah judi diberantas? Kagak. Dia ketua Satgas. Bisa berantas judi? Enggak. Malah sekarang kelihatan anak buahnya dia, tangan kanannya dia, digelabok kan malu Bang kalau kayak begitu. Terus sekarang dia bukannya dikeluarin dari menkominfo, malah jadi menteri lain. Saya kasih tau abang ya, saya tuh udah dipanggil sama beliau dua kali. Si Budi Ari? Sama Budi Ari. Jadi beliau minta saya masuk jadi tim Satgas Pemberantasan Judol. Dia tanya, saya bersedia gak? Saya bilang, saya bersedia. Kita udah ngisi form apa-apa semua segala macem. Udah diwawancara, rame-rame disitu kan. Oh banyak orang ya? Iya, dia bilang, yaudah Pak, minggu depan saya minta suratnya dari presiden untuk pengangkatan Bapak. Sebagai staff dan jubirnya, apa namanya, menkominfo. Saya tunggu satu minggu, dua minggu, sebulan saya tanya, kok kagak ada jawabannya? Ternyata sekarang baru saya baru tau. Dia takut masukin saya ke situ, karena bisa saya obrak-abrik itu judolnya. Ya kalau ternyata dia mau backup maling ya, jangan masukin saya. Situ udah bener, dia gak panggil saya. Oke. Ya karena memang tidak ada niat pemerintah itu untuk memberantas, itu gak ada. Cuma leave service ya? Leave service, dan dia mau coba buktiin ke masyarakat bahwa seolah-olah, ini loh saya menegakkan hukum. Kagak ada Pak. Saya kasih tau Bapak hal yang paling sepele. Masih sampai detik ini, hari ini, kita kalau ditilang, ya sama polisi, kita mau ngambil sim kita kemana? Ke kejaksaan kan? Bapak ke tukang parkir aja di kejaksaan, kasih duit, suruh ambil di jaksaan, dapet Pak. Itu hal yang sepele. KKN itu masih ada dan sedang ada di kantor kejaksaan. Kalau di kantor dia aja jadi sarang korupsi, lu gak usah ngomongin yang lain. Tinggal dibuktikan aja Pak, kalau Bapak di setilang nanti, datang ke kantor kejaksaan terdekat, disitu kan, udah tinggal kasih duit ke tukang parkir, suruh ambil. Dikahasi dapet Pak, itu yang sepele aja. Dan kita itu udah jadi rahasia umum. Supir saya kena tilang, kemarin itu kan, saya tinggal kasih duitnya, udah sana suruh tukang parkir, nanti tukang parkir hanterin. Ditanya namanya siapa, udah gak usah sidang-sidang apa segala macem. Tukang parkir juga udah lebih hebat dari jaksa, maklar disitu. Sama kan, JAROF itu yang hampir pegang 1 triliun. Dia kan bukan pejabat aktif makamah, Pak. Tapi kunjungan kerja kok diundang dia sama MA ikut. Aneh kan? Padahal dia Markus ya? Nah itu dia, Markus lebih sakti daripada pejabat, Pak. Dan itu banyak di setiap tempat. Dan itu terjadi di lembaga aparat penegak hukum ya? Terjadi, di kepolisian pun juga gitu. Kita kalau mau ke polisi langsung, polisi tolak. Misalnya jenderal. Tapi jenderal punya adik. Jadi kayak contoh Iwan Bule, tuh dulu, punya adik, Pak. Hubungin dulu adiknya itu. Masuklah bisa baru ke atas. Jadi dikejaksaan sistemnya begitu ya, Bang Alvin ya? Sarang KKN di sana? Dikejaksaan, Pak, waktu saya nanganin judi online. Sayang udah langsung dihubungin sama jaksa, lawyernya. Bapak mau klien Bapak bebas, minta 400 juta. Langsung, itu kan 4 orang. Satu orang 100. Itu dikejaksaan ya? Kejaksaan. Terus terang langsung begitu ya? Terus terang. Saya diundang, disuruh datang ke kejaksaan utara waktu itu, dimintai duit. Saya bilang, nggak mau kalau mau 400, ngapain? Ya kan? Hakim cuma minta 100. Udah kasih ke Hakim aja. Jadi semua minta duit, Pak. Mau jaksanya, mau hakimnya, semua itu ya money talk. Jadi berarti keadilan dan hukum itu memang diperjualbelikan di aparat penegak hukum ya kalau di Indonesia? Mana ada keadilan sih, Pak, di Indonesia, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ada orang yang nangis-nangis, teriak-teriak, sampai setengah mati juga dicuekin. Emang ada yang peduli, Pak. Emang jaksagung peduli keadilan? Kalau dia peduli, banyak tuh yang kantor saya nangis-nangis tuh, Pak, minta keadilan. Bisa nggak dia urusin? Nggak, saya tantangin aja kalau dia bilang, saya menegakkan keadilan. Gue bawa nih, orang-orang yang perlu keadilan nih. Lu beresin dah. Jaksa agung ya, gitu. Lah iya, nggak usah jaksa agung. Semua, Pak. Kapolri pun juga dia bilang, tidak ada lagi hukum tajam ke atas. Sekarang tajam juga ke bawah, nggak ada tajam ke bawah doang. Ke atas akan tajam. Waktu itu dia ngomong di rapat kerja, DPR, kan? Saya tantangin, saya bilang, Pak, ini ada nih, Pak. Lu bilang kan bisa tajam ke atas. Tuh yang punya si Narmas, nggak usah jauh-jauh. Akte lahirnya palsu. Kok udah naik sindik lu bisa hentikan? Saya gituin, diem dia. Diem, dia bilang nggak cukup bukti lah. Nggak cukup bukti apa? Ini ada akte lahir yang dipakai ke pengadilan. Oke. Saya suratin ke Disuk Capil. Disuk Capil bilang, Akte lahirnya itu tidak terdaftar. Kalau nggak terdaftar, palsu nggak? Iya, iya. Kok dia bilang kurang bukti? Bukti dari mana lu butuh? Lu butuh bukti dari Tuhan, ngasih tahu, oh iya ini palsu gitu. Kan, kagak. Yang mengeluarkan akte itu kan Disuk Capil. Iya, iya. Jadi kalau Disuk Capil udah bilang nggak terdaftar, berarti kan dia nggak bikin. Kok dia bilang kurang bukti? Itulah, makanya saya bilang sama Kapolri. Udah deh, nggak usah lu tuh ngomong pada ngomong gede. Nggak Kapolri, nggak DPR, nggak siapa. Mana berani Pak lawan saya Pak? Aduh debat. Saya kasih buktinya soalnya. Ngomongan lu tuh nggak bener. Iya kan? Kalau dia bisa buktikan tuh kasus Sinarmaz. Saya ada tuh kopinya sama surat keterangan dari Disuk Capil. Kok bisa dihentikan SP3? Berarti kalau menurut Bung Alvin ini, memang aparat penegak hukum kita ini sudah sampai di titik nadir ya? Tidak bisa lagi diharapkan Bung Alvin ya? Semua yang diangkat sebagai kabinetnya Prabowo pun Pak, itu sorry ya, dianggapan saya, ini opini saya ya, maling Pak. Contoh Raffi Ahmad. Hal yang sepele Raffi Ahmad, anaknya Listio, sama si Narmas itu bikin PT bareng Pak. Si Narmas itu IKN sekarang yang pegang si Narmas. PSN, BSD, si Narmas. Itu Raffi juga di situ. Dia ada anaknya Listio. Ya siapa yang mau berani sentuh? Kalau udah presiden di situ makanya, Raffi bisa naik tuh jadi utusan. Raffi tuh bisa nyapa sih? Ngelawak doang. Tidak ada pendidikannya ya? Tidak ada. Ternyata dapat gelar dokter. Gelar dokter, profesornya aja katanya gadungan. Mati gak lu? Kan repot kalau kayak gitu. Jadi kayak saya jadi lawyer Pak. Saya gak pernah kuliah hukum misalnya. Terus tiba-tiba dapet ijazah? Tiba-tiba langsung aja di depan sidang, marah-marah gitu. Tuh Hakim bakal ngusir saya gak kalau dibilang, Pak Alvin, kamu lulus kuliah? Enggak, saya gak lulus kuliah hukum. Pasti udah diusir. Hanya Indonesia aja kabinetnya tuh gak perlu. Orang pinter akademik gak perlu. Saya bingung makanya yang dilihat tuh apa. Biasanya orang tuh dilihat akademiknya dulu pinter gak. Secara akademik. Kedua baru experience-nya, Pak. Oke. Experience-nya dia pernah gak kerja di bidang yang sama. Pengalaman ya. Pengalaman dong, iya dong. Sekarang bapak cari supir. Interview saya, nanya Pak Alvin pernah belajar nyetir? Gak pernah, Pak. Pernah nyupir? Gak pernah, Pak. Terus bapak punya mobil mercy, mau dikasih ke saya untuk saya nyetir. Saya gak pernah nyetir, Pak. Kan gak mungkin, Pak. Ini sama. Lu nyetir. Tapi yang lu nyetiri, sebuah negara atau sebuah kementerian. Ya gimana gak pada korupsi, pada ngelintur, Pak. Dia aja kagak ngerti. Gimana dia bisa memimpin kalau ternyata anak buahnya ternyata malah dukung judi online. Karena dia aja gak ngerti tentang komputer. Iya, iya. Kominfo itu kan sebenarnya dagelan, Pak. Bayangkan bagaimana berapa banyak dia dibobol situsnya. Malu-maluin, Pak. Kenapa bisa bobol? Indonesia dibobol. Kalau sekali oke, dibobol berulang kali. Yailah. Itulah, Pak. Makanya Indonesia itu gak heran kalau gak banyak orang-orang luar negeri mau invest di sini, Pak. Selain gak ada kepastian hukum, ya pejabat-pejabatnya gak kompeten, Pak. Sorry, saya bicara ini belak-belakan. Bukan saya benci. Tapi saya memberikan kritik supaya mereka bisa membangun. Satu-satunya harapan ini ya kalau ada partai yang memang bersih mau rubah. Kita lihat bagaimana partai yang dulu nganggap bersih. Contoh PSI, Pak. Dia bilang, wah, memberikan penghargaan kepada Prabowo sebagai apa tuh waktu itu? Tukang bohong atau apa deh? Eh, sekarang malah dukung. Jadi kita lihat gimana dulu partai yang ketika dibuat seolah-olah idealis, Pak. Saya pertama kali lihat, ih, keren juga ini PSI. Ya kan awal kan? Awal-awal dulu kan ada Grace Natali, ada yang cewek, siapa lagi tuh yang kawin sama, jadi Dubes atau apa. Saya bilang, wah keren ini. Partai baru, orang banyak dukung. Makin lama-makin lama, makin ngawur. Kok ketum kasih ke Kaesang? Saya sama Kaesang oke lah, kita kenal, saya nggak ada hard feeling sama dia. Tapi, kalau melihat anak kecil yang nggak ngerti politik tiba-tiba jadi ketum, kapasitas dan kompetensinya mana? Bagaimana itu partai bisa bagus? Jadi disitulah, Pak, saya lihat ya untuk negara ini jadi bagus itu susah. Oke, jadi Bung Alvin melihat bahwa semua lembaga-lembaga negara utamanya aparat penegak hukum itu sama sekali sudah tidak bisa diharapkan lagi ya untuk menegak penegakan hukum secara adil. Tonggak utama penegakan hukum itu ada di Menkumham, Pak. Oke. Menkumham yang baru aja yang dari Prabowo minggu pertama di Lantik udah langsung ngomong bilang bahwa Mei 98 itu bukanlah pelanggaran dia ngomong begitu jujur saya tersinggung. Oke. Karena saya adalah minoritas yang menjadi korban Peristiwa itu? Peristiwa itu. Oke. Iya kan? Nah, pertanyaannya adalah apa kapasitas dia untuk menyatakan itu pelanggaran HAM atau enggak? Hmm. Padahal Komnas HAM udah bilang bahwa itu pelanggaran HAM berat. Oke. Di luar negeri pun seluruh internasional pun juga sudah tahu. Jadi saya pertanyakan motif dia ngomong itu apa? Apakah memang ini yang katanya profesor ini tolol? Ya kan kalau dia ngomong sesuatu yang enggak benar tuh atakah dia tolol secara akademis atau dia mau menjilat? Siapa ini? Menteri Koordinator HAM? Menkomham? Iya. Yusril. Hmm. Dia dijadikan menteri feeling saya hanya karena dia ketumpe-bebe. Hmm. Coba kalau dia bukan ketumpe-bebe. Dia orang nobody. Nggak akan dia jadi menteri, Pak. Saya berani jamin itu. Dia sama Oto. Kenapa? Karena mereka berdualah ketika diserang secara hukum. Mereka tuh jadi tim kuasa hukum yang dibantuin Prabowo. Iya, iya, iya. Jadi ini masih, Pak. Ya, kabinet yang saya sebut dengan kabinet pilih kasih. Oke. Jadi mereka itu jadi kabinet karena kesukaan seseorang bukan karena dia punya kompetensi atau dia punya komposisi yang bagus. Karakternya pun juga nggak masuk, Pak. Integritasnya hancur. Kalau kita lihat, Pak. Wamennya kayak Oto, ya kan? Nggak usah jauh-jauh, Pak. Dia nyelamatin Jessica aja nggak bisa. Lu gimana mau nyelamatin rakyat Indonesia yang sekarang ini sedang terpuruk? Lu bener, kan? Jessica yang seorang diri nggak ada bukti dia melakukan pembunuhan bisa kena. Lu nggak bisa melawan itu. Itu baru segelintir orang di pengadilan. Di pengadilan PN. Terus lu sekarang mau melawan mafia yang jumlahnya lebih banyak di PN, di PT, di EMA secara nasional. Dia sekarang skala kecil aja lu. Kalah kok gimana lu main ke atas. Lucu, Pak. Jadi kayak ikut pon. Ikut pon aja kalah mau ikut olimpiade. Ngapain? Iya dong. Jadi kalau kita lihat kayak begitu, Pak. Itu kabinet cuma, sorry ya, Pak. Buang-buang anggaran. Satu, ya kan? Kedua yang nantinya ujung-ujungnya jadi lahan korupsi lagi. Nggak lain dan nggak bukan ke situ nanti. Kita lihat aja ya. Sekarang kita belum bisa buktikan karena masih awal-awal. Yang namanya awal-awal orang pasang topeng masih berlomba-lomba mau membuktikan diri dia bagus. Kecitran. Iya. Nanti kalau sudah lewat baru tuh kita akan bisa melihat oh ini boroknya ini, boroknya ini. Sama kayak Pak Presiden Jokowi kan. Dulu waktu sebelum di lantik. Wah saya angkat jempol empat, Pak. Karena dia satu-satunya yang bilang revolusi mental. Itu paling benar. Revolusi mental. Lu benar loh. Memang Indonesia itu pejabat-pejabat perlu revolusi mental. Berjalan ke sini kok yang dia ngomong revolusinya bukan mental. Tapi revolusinya mental malah. Keluarga dia semua jadi mau berlomba-lomba masuk politik. Ya kan? Menjabat. Mau menjabat semua. Saya lihat apaan ini. Sudah bukan lagi demi negara tapi demi keluarga. Dan saya yakin saya bukan satu-satunya orang yang kecewa kepada Presiden Jokowi. Banyak yang kecewa juga. Saya nggak bilang dia orang yang buruk ya. Tapi saya cuma bilang bahwa dia orang yang tidak menepati janji dia. Ya dong. Harusnya kalau saya mau jadi Presiden pimpin. Saya mau bantu nih mau ngenaskan misalnya kemiskinan. Ya ketika saya jadi Presiden saya beresin dong supaya kemiskinan itu hilang. Bukan malah saya nambahin kemiskinan. Nama-nama orang yang miskin. Nah itu maksud saya. Kita nggak ngomong itu orang baik atau buruknya. Tapi kata-kata janji-janji yang dia ucapkan bisa nggak dia penuhi. Kalau dia nggak bisa penuhi ya normal dong orang kecewa. Itu Pak. Oke. Menarik nih apa yang disampaikan Bung Alvin seolah-olah nih ya kalau kita melihat semua permasalahan bangsa ini kita ini sudah hopeless di kita. Tidak ada lagi harapan. Karena tadi Bung Alvin bilang aparat penegak hukumnya semua koru kemudian kabinet yang baru terbentuk itu juga tidak mencerminkan kabinet yang punya kapasitas bahkan terdiri dari orang-orang yang sebenarnya juga tidak bersih tidak bisa diharapkan. Berarti kalau begitu apa sesungguhnya yang akan kita lakukan Masyarakat akan lakukan ini? Jadi gini Pak ya kalau saya lihat disini adalah yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo ini bagi-bagi kue sekarang. Oke. Dia bagi-bagi kue sehingga yang tadinya misalnya orangnya against dia atau menentang dikasih kue ya sudah didiem. Dia kenyang juga. Gitu kan. Yang kita lihat. Tetapi ini kerugiannya nanti expense-nya itu anak-anak bangsa kita. Karena dengan dia harus punya anggaran lebih ya kalau memang Indonesia enggak ada PBN-nya segitu-segitu aja apa yang dilakukan? Hutang luar negeri. Hutang akan bertambah. Sehingga anak cucu kita itu yang nantinya akan kesulitan Pak. Itu yang saya lihat ya. Jujur saya dukung Prabowo banget waktu itu. Oke. Saya dukung Prabowo banget. Jadi waktu pertama kali bahkan sampai dia mau dikriminalisasi sama Jokowi ya. Kenapa saya bisa tahu? Karena sahabat baik saya Lius itu udah sampai masuk. Oke. Udah sampai masuk Lius. Iya kan? Jadi saya pun juga dukung sebenarnya Prabowo. Saya bilang ini saya mau Pak Prabowo ini naik. Jadi presiden ya. Jadi presiden. Saya berharap waktu itu akan ada perubahan. Iya. Ternyata enggak berubah Pak. Di situ. Cuma nambah. Nambahin maling doang di situ kan. Jadi saya melihat di sini jujur saya kecewa. Dan saya mungkin satu-satunya orang yang berani bicara karena saya bukan tipe penjilat Pak. Banyak orang-orang kan kalau yang ketika Prabowo itu contoh yang tadinya pro Jokowi temen saya Immanuel tiba-tiba dia bikin sekarang pro Prabowo Probo ya kan. Jadi siapa yang jadi presidennya siapa yang kuat dia kesana. Kalau saya enggak. Kalau saya memang dari dulu Prabowo sebelum dia berkuasa saya sebenarnya pengen dia tuh bisa merubah karena dia backgroundnya militer saya berpikir berasumsi bahwa dia ini satu-satunya punya kemampuan dan berani untuk merubah. ternyata ketika ini kejadi gitu ya saya kecelek. Ya kan hati orang kita enggak tahu. Kita yang enggak bisa saham saya bisa nebak Pak. Wah kalau saham besok mau naik mau turun ini udah kayak cenayang saya. Bisa diprediksi ya. Tapi kalau hati orang saya enggak tahu Pak. Oke. Saya berpikir bahwa ini kalau dengan Prabowo naik bisa jadi. Dan saya bilang sekarang ya walaupun dia baru naik ya saya salah berasumsi bahwa dia bisa merubah negara ini. Oke Bu Ngarvin. Apakah kalau Anda lihat jangan-jangan Prabowo ini sebenarnya dia tidak bisa melakukan perubahan karena masih dicengker oleh Jokowi. Sebenarnya dia sudah mau melakukan perubahan tapi dia tidak berdaya. Jangan-jangan begitu sedang disandra oleh Jokowi. Enggak. Enggak ada yang bisa sandra Prabowo Pak. Prabowo itu orangnya kalau saya lihat karakternya keras. Kuat karakter dia keras. Dia itu kalau marah sama orang yang saya dengar sama Sandiaga Uno waktu itu berantem digampar Sandiaga Uno. Dia tidak peduli itu. Walaupun Sandiaga Uno juga triliunan di situ. Jadi apalagi sekarang Jokowi itu sudah tidak memerintah. Dia bisa merubah kepala TNI-nya, Kapolri-nya dia bisa berubah. Itu hak kewenang dia. Apalagi di partai, di DPR, Jokowi sekarang sudah tidak punya cengkraman. Jokowi kan berseberangan sama PDI. Kedua Girindra. Jadi kuat ya pasti kuatan Prabowo. Karena Jokowi itu tidak punya partai Pak. Tapi kenapa Prabowo bisa dicengkram begitu oleh Jokowi? Dia tidak bisa berubah. Jadi kalau feeling saya bukan dicengkram tapi sudah ada perjanjian Pak. Oh begitu. Perjanjian Bukan di Sandra? Jokowi Saya yakin tidak ada orang satupun sekarang di Indonesia yang bisa nyandra. Pak Prabowo. Karena dia beliau presiden dan beliau kuat. Uang dia punya Pak. Partai dia punya Pak. Kekuasaan dia punya Pak. Kekurangannya apa? Tidak ada Pak. Tetapi karena dia mungkin kalau dugaan saya sudah menandatangani surat dengan penguasa sebelumnya begini begini dia terpaksa mengikut disitu. Tapi kan bisa diingkar harusnya seperti itu. Ya kan tidak ada masalah demi kebaikan kan? Harusnya seperti itu Pak. Apalagi kalau perjanjiannya itu perjanjian yang sebenarnya melanggar. Yang saya sangat kecewa ya dari susunan kabinetnya dia sudah kelihatan sih Pak. Saya diharap ya? Ya sekarang kalau kita punya kesatuan misalnya mau perang sepak bola Pak saya cari orang-orang sepak bola tapi yang saya cari orang-orang sepak bola orang yang tidak pernah sepak bola sebelumnya sopir-sopir rangkot apa semua saya masukin lawan tim Nas. Pasti kalah? Ya. Kan udah orang juga udah bisa lihat dari situ ini kan hal yang sama Pak. Oke. Yang dia pilih itu siapa? Jadi presiden itu harusnya pinter Pak. Ya dia tahu nggak bisa one man show. Tapi dia harus pilih general-general yang kompeten harusnya seperti itu. Yang bisa bekerja dengan baik ya? Punya integritas yang baik ya? Ya contoh kayak 3 Kingdom Pak Romance of 3 Kingdom. Saya tuh belajar filosofi negara dari mereka. Tapi kalau dia sekarang menteri-menteri dia aja kalau saya bilang ya sorry ya secara otak aja nggak ada kemampuan Pak. Ya gimana mau maju? Nggak heran nanti jadi jadi dagelan. Oke. Oke Bung Alfi berarti kalau Anda lihat bahwa seperti tadi Anda katakan bahwa kejaksaan itu kan ya bagaimana mau bisa diharapkan karena dia sarang mafia di dalam. Begitu pula aparat-aparat penegak hukum lain. Banyak hukum yang menjadi sarang mafia di dalamnya. Lantas kalau begitu masih bisakah kita percaya kasus-kasus yang ditangani oleh kejaksaan dan aparat penegak hukum lain. Jadi gini Pak orang-orang juga nanya kenapa kok akhir-akhir ini saya jarang podcast saya juga yang tadinya dari ketua umum LQ saya sekarang punya usaha baru untuk konsultan keuangan. Oke. Saya malah ngurusin konsultan keuangan karena jujur Pak saya melihat hukum di Indonesia ini sudah kalau bahasa Cina-nya moyung bahasa Inggrisnya no hope Pak. Oke. Tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan. Tidak ada. Itu keadilan. Jadi kalau saya bantuin orang sekalipun saya bilang Pak ini secara hukumnya gini Pak. Oke. Tapi secara prakteknya Bapak kalau mau menang harus nyuap. Kita gak enak kita ngomong kayak gitu. Tapi that's the truth. Oke. Ya terus kita mau gimana. Jadi keadilan dan hukum di aparat penegak hukum itu yang sekarang di Indonesia harus dibeli ya? Iya. Bawar dapat keadilan? Jadi keadilan itu gak ada Pak. Gak ada. Kalau yang namanya adil itu gak usah beli. udah adil. Tapi kalau dia dia cuma beli putusan aja menang atau enggaknya. Tapi itu gak bukan berarti itu putusan itu adil. Oke. Itu di pengadilan gitu? Itu di pengadilan seperti itu. Masih sampai detik ini Pak. Di kejaksan juga demikian? Oh iya. Saya masih ada banyak kasus yang hakimnya panitranya jaksanya udah Pak. Mau gimana nih Pak? Mau gimana Pak? Mau menang gak Pak? Mau ini gak Pak? Kan udah transaksional semua Pak. Jadi berarti ya dipertonton kejaksan seolah-olah dia hebat membongkar kasus-kasus besar tangkap pejabat makam agung satu T Pak kalau urusan pidana Pak saya buka-bukaan aja nih urusan pidana itu biasanya masuk ke hakim itu satu paket sama jaksa Pak. Jadi masuk melalui hakim kalau enggak panitra jaksa yang maju. Oke. Saya kemarin itu kan melepasin orang kasus 670 miliar tahun bu Kopin. Jaksa 8M hakim 8M ngasihnya kemana? Ke jaksa Pak. Kekasih pidum sama kajarinya dari melalui mereka yang iniin. Jadi dia yang atur semua ya? Dia yang atur. Sampai putusannya apa ya? Iya. Karena dia bilang kalau lu langsung ke hakim enggak melalui gua tuntutan gua bakal tinggi loh. Jadi harus diseragamkan. Nah kalau tuntutannya tinggi kita menang di PN dia kan banding atau kasasi Pak. Nah patokannya lagi tuntutan lagi kan? Tapi kalau tuntutannya kita udah setel harusnya misalnya 20 tahun atau hukuman mati misalnya cuma tuntutannya 1 tahun kan hakim enggak bisa lebih dari setahun. Paling mentok misalnya setahun atau 2 per 3 kan? Oke. Kalau udah dikasih situ kan jaksa enggak mungkin banding. Jadi biasanya itu satu paket Pak. Jadi kalau sekarang ini kejaksaan lawan kehakiman saya emang ketawa-ketawa aja. Ya kan lu tebang pilih aja. Enggak mungkin. Nantinya lu juga kalau ada kasus ya itu pasti hakim akan nanya jaksa. Jaksa pun akan nanya hakim. Biasanya itu udah satu paket Pak. Kita yang lawyer-lawyer tahu lah Pak di situ. Jadi itu yang disebutan ya judicial corruption ya? Ya sudah sistematik Pak. corruption di Indonesia udah sistematik. Jadi kebetulan aja yang kasus 3 hakim ini enggak melalui jaksa. Karena si lawyer-nya ini kenal langsung sama pejabat MA Pak. Kalau dia enggak punya kenalan orang MA pasti kejaksa. Makanya enggak kebagian ya. Jadi kejaksanya marah. Kejaksanya kesel. Makanya saya ada beberapa kasus sekarang nih hakim lagi ketar-ketir dia bilang kamu jaksa udah kamu ngatur belum? Kalau jaksanya udah diatur dia berani. Kalau jaksanya belum diatur kamu atur dulu deh sekarang lagi panas. Oke Bung Arvin kalau begitu bagaimana cara membenahinya? Apakah jaksa agungnya diganti terus apa struktur kelembaganya diperbaiki atau apa? Budaya organisasi di kejaksaan agung dan di pengadilan diperbaiki di aparat pergahukma atau apa? Gimana cara? Enggak bisa cuma satu institusi sih Pak. Oke Kalau saya bilang ini empat institusi sekaligus harus diganti kepalanya. Apa itu? Ya kepolisian KPK kejaksaan itu harus langsung harus diganti itu empat apartemen sama MA Jaksagungnya juga diganti? Jaksagungnya juga harus diganti KPKnya diganti? KPK juga diganti disitu Kapolri-nya? Kapolri juga Itu baru bisa? Baru itu bisa disitu dan mereka berempat ini bener-bener mau ini bersih ya Pak? Punya komitmen bersama ya? Iya Kalau dia satu gak mau atau gimana kan agak sulit Pak Jadi mereka harus berkomitmen ya? Komitmen disitu Karena KPK sekalipun kan KPK yang sebelumnya si Firly Bahuri sebelum dia kasus saya udah bilang lu ngambil orang dari tong sampah gak mungkin itu institusi jadi institusi baik Iya Kenapa saya bilang kayak gitu? Bagi saya kepolisian itu ya Pak institusinya itu udah kayak tong sampah Pak Iya Isinya tuh kebanyakan sampah Iya Kalau ada emas disitu orang yang salah buang aja Iya Gak pada tempatnya disitu Ternyata kebukti kan dia bukannya prosekusi koruptor malah dia ikut korupsi malah ikut meres dia Iya Disitu Gak bisa Pak polisi itu sudah diajarin ya gimana cara dia neken orang meres sebanyak mungkin Jadi kalau pelajaran udah begitu terus suruh ajarin penjahat ya gak mungkin penjahat yang ngasih duit Selesai Selesai Polisi begitu kok Saya dulu juga sama pernah ditahan di dalam polda statusnya doang tahanan Pak tiap malam saya gak pernah disitu tiap hari saya gak pernah tidur disitu Pak beneran saya gak bohong malam-malam saya berendem dialeksis disitu kan makan nanti imperial selesai disitu saya ke mall sampai bini saya saya sampai mampir di depan rumah bini saya kan bini saya sampai masukin koran gimana Alvin di penjara kok bisa mampir di depan saya itu lah itu tahanan polda aja masih bisa begitu tahanan polda Pak saya dikawal kemana-mana sama polisinya sama polisi jadi setiap hari saya kasih 20 juta tek 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 udah bisa merubah harga polisi itu berapa Pak untuk dia mengkhianati tugas dia 100 ribu Pak kenapa saya bilang 100 ribu coba Bapak langgaramu merah kasih 100 ribu ke polisi lalu lintas silahkan Mas jalan jadi semurah itu integritas polisi Indonesia oknum ya saya bicara luar biasa ini apa yang disampaikan Bung Alvin mudah-mudahan ini mencerahkan kita ya memberi kita pengalaman yang berharga supaya kita tidak terjebak di dalam ketidak teraturan dan ketidakbenaran sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Sama Speaking sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.